Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Ashadu an la ilaha ilallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad dan abduhu wa rasuluh la nabiyya Ba'dah. Sahabat Al-Azhar Jumpa lagi bersama kami di Masjid Agung Al-Azhar Membangun Peradaban. Allahu Akbar Sahabat Al-Azhar Kita pada kesempatan kali ini adalah Sholat yang berkualitas Yang Alhamdulillah narasumber kita Sudah berada di tengah-tengah kita Yaitu Haji Risdin Zain Said Assalamualaikum Mbak Haji Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih pada kesempatan kali ini Alhamdulillah Alhamdulillah Ya jadi sudah ada beberapa pertanyaan Yang dirangkum oleh tim nih Pak Haji untuk hari ini Yang pertama apakah bisa dijelaskan Terkait pengertian sholat secara etimologi dan terminologi Islam Pengertian sholat secara etimologi Etimologi itu artinya secara bahasa Secara bahasa Kalau secara bahasa atau etimologi Sholat itu artinya ad-du'a Ya assolatu ad-du'a Do'a itu apa yang mohon Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu secara etimologi Kalau secara terminologi Terminologi fikih biasanya Itu ibadah yang terdiri dari beberapa Ucapan dan perbuatan Ada gerak gerik Biasanya dimulai dengan takbir atau ikhram Diakhiri dengan salam Itu pengertian secara etimologi dan terminologi Baik Nah untuk yang kedua nih Pak Haji Ada berapa macam ibadah sholat itu Dan hukum melaksanakannya Oke Ada berapa macam sholat itu Ya Sholat itu secara garis besar Kita Kenal ada namanya sholat wajib Atau sholat fardu ya Dan ada sholat sunnah Dan sholat sunnah itu juga ada sholat sunnah Mu'akkadah Ada sholat sunnah biasa Nah kalau sholat yang wajib Yang kita kenal Yang lima waktu itu Subuh dua rakaat Zuhur empat rakaat Lalu asar empat rakaat Maghrib tiga rakaat Dan isa empat rakaat Itu namanya sholat yang wajib Atau yang fardu Lalu kalau yang sunnah Ya Sunnah itu ada namanya sunnah qobliyah Ya qobliyah Ya sholat fardu Ada ba'diahnya setelah Setelah fardu Nah ada juga sholat sunnah Sholat sunnah tahitul masjid Ada sholat sunnah di makam ibrahim Setelah kita tawaf Ada juga sholat sunnah Ketika kita melaksanakan sholat idul fitri Idul adha Nah idul fitri Idul adha ini disebut sunnahnya sunnah mu'akadah Termasuk juga sholat sunnah malam ya Sholat ulil Itu disebut juga sholat sunnah mu'akadah Baik Nah hukum melaksanakannya sendiri itu bagaimana tuh Pak Haji Kalau untuk yang tadi yang sholat sunnah biasa dan sholat sunnah yang mu'akadah ini Apa namanya Hukumnya seperti apa tuh Pak Ya Kalau namanya hukum yang lima waktu tadi itu Itu jelas wajib Wajib itu pelaksananya Hukumnya wajib Makanya namanya sholat fardu ya Sholat fardu Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya kan Nah disambilnya juga bisa Menambah apa namanya itu Menambah Kuatnya keimanan kita Artinya dari segi hukum ya Kalau dari segi hukum ya itu aja Nah sunnah itu artinya dapat pahala Kalau kita mengerjakannya dapat pahala gitu Dapat dapat bonus Dan saya kurang setuju juga Kalau ada istrinya begini Yang sunnah itu kalau dikerjakan Dapat pahala Kalau enggak dikerjakan enggak apa-apa Tapi kita cenderung tidak mengerjakannya Jadi lebih senang enggak mengerjakannya Karena terjemahnya seperti itu Yang sunnah itu Kalau dikerjakan dapat pahala Kalau tidak dikerjakan enggak apa-apa Nah orang lebih cenderung memilihnya Tidak apa-apanya itu Sebaiknya kalau sunnah itu Lebih baik dikerjakan Nanti pastilah Ada potensi mendapatkan bonus Atau tambahan pahala Nah ini Pak Haji Kita kan kadang Banyak nih generasi Khususnya di generasi milenial gitu ya Terkait dengan tata cara ibadah sholat yang baik Itu seperti apa sih Sama standartnya itu bagaimana Pak Haji Oke Ya sholat yang baik Ya standartnya itu ya Rasulullah Perintah sholat itu kan dari Allah Tapi kan Allah tidak mungkin Mempresentasinya bagaimana cara sholat itu Ada utusannya Ada rasulnya Ada asistennya Kalau akan begitu Itu siapa Dalam hal ini Muhammad Jadi bagaimana cara sholat Kata Nabi Nah Kalian kalau mau sholat Nah lihat Perhatikan saya Bagaimana cara saya sholat Nah cara saya sholat ini berarti Diperhatikan Katakanlah mulai dari wuduknya bagaimana Ya berdirinya bagaimana Takbirnya bagaimana Rukuknya bagaimana Iktidalnya bagaimana Ya sampai sujud dan sampai salam Kan begitu Nah termasuk juga bacaannya Ya bacaan sholat itu Nah ini bacaan sholat juga menurut saya Perlu juga diperhatikan Mencontoh Rasulullah Ini kurang diperhatikan Ya kurang diperhatikan Kalau kurang diperhatikan Maka berpotensi orang sholat itu Nanti ada yang cepat Ya kan seenaknya begitu kan Ada yang lamban Sekali juga ada Nah Rasulullah itu bagaimana gitu Ya Kalau saya memperhatikan Ini kalau Berpedeman kepada Hukum tajwid ya Ada namanya Tempo bacaan ya Tempo bacaan Hukum tajwid itu ada namanya pertama Yaitu At-Tahkik At-Tahkik itu tenang Pelan-pelan gitu ya Kalau membacanya Yang kedua ada namanya Al-Hadar Al-Hadar itu bacaannya Cepat Ya cepat sekali bacaannya itu Nah lalu yang ketiga Namanya At-Tahdwir At-Tahdwir Nah kalau menurut saya Yang paling bagus itu Ya At-Tahdwir itulah Ya At-Tahdwir Atau mungkin juga At-Tahkik Nah At-Tahkik itu contohnya Kira-kira begini Kalau kita bertakbir Maksudnya kan Allahu Akbar Kalau 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 hadarnya kemana Allahu Akbar Itu cepat ya kan Allahu Akbar Gak ada Tumat Ninah kayaknya Gak tenang Nah kalau At-Tahdwir Itu antara cepat dan lambat Jadi Allahu Akbar Nah itu Kira-kira seperti itu Nanti ketika kita baca Al-Fatihah Kalau yang Tahkik Bisa kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Itu namanya Tahkik Kenapa? Kita membaca itu sambil menghayati maknanya Itu namanya Tahkik Nah kalau At-Tahdwir Agak cepat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Nah kalau Al-Hadar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Nah itu namanya Al-Hadar Cepat ya Kalau menurut saya Kalau saya perhatikan dari Apa nih itu Petunjuk Ataupun yang saya baca dari hadis-hadis Atau juga Ada pernah saya nonton film Film tentang Umar Ya Umar itu ketika Mau dibunuh Itu waktu itu solat subuh Saya yakin Rasulullah itu Kira-kira seperti itulah nadanya Karena para sahabat itu selalu mencontoh Rasulullah dalam solatnya Nah itu nadanya Kayaknya nadanya Tahkik Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Begitu nadanya Jadi tidak cepat ya Dan tidak Tidak Tadwir Tapi disuruh kayaknya tahkik Begitu Itu seperti itu Jadi pedamannya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Natumakninah itu artinya Tenang-tenang Pelan-pelan Nah itu sesuai dengan pengertian At-Tahkik Oke Nah Lalu nih Pak Haji Apa faidah solat Dan apa pula Akibat Jika kita tidak Tidak melaksanakan Solat itu sendiri Ya Faidah solat Seperti kita dengar Atau kita baca Dalam surat Al-Ankabud Ayat 45 Disana Allah Berfirman Wa akimis solat Inna solatat Tanha Anil fahsyat Wal munkar Itu kata Rasulullah Kata Allah Apa itu artinya Dirikanlah solat Akimis solat Dirikanlah Tegakkanlah solat Laksanaklah solat Sesungguhnya solat itu Berpotensi Mampu mencegah kita Dari perbuatan yang keji dan munkar Itu diantara seperti itu Artinya Kalau kita solat dengan baik dan benar Kita ini akan menjadi orang baik Hatinya baik Pikirannya baik Pandang matanya baik Mulutnya baik Kakinya baik Semuanya baik Ya kan Nah gitu Artinya semua yang Kita basuh Ketika kita berwudhu itu Nanti fungsinya menjadi baik semua Ketika kita basuh muka Muka ini kan lambang Pandangan hidup Jadi kita Kalau misalnya itu Cari yang positif-positif saja Gitu Ya Lihat orang kaya kita senang Gitu kan Kalau lihat orang miskin kita sedih Seperti itu Dan kita tidak mau Kepada hal-hal yang jelek-jelek Kita tidak mau punya Buruk-buruk sangka Tidak mau seperti itu Itu kira seperti itu Nanti Lihat orang Ya kalau Pokoknya lihat orang senang Kita ikut senang Tidak ada rasa dengki Tidak ada rasa iri Tidak ada rasa cemburu Tidak ada rasa Apa lagi Yang pokoknya Yang tidak-tidak baik itulah Nah itulah yang dimaksud dengan Nah apa akibatnya Kalau kita tidak salat Ya kebalikan nanti yang terjadi Kita ini berpotensi Suka berbuat Al-Fahsyak dan Al-Mungkar Suka berbuat yang keji dan mungkar Nah begitu Itu artinya Boleh jadi Seseorang tampaknya salat Tapi kenapa Dia masih melakukan pekerja dan mungkar Itu boleh jadi Karena dia Tidak memahami makna salat Dan dia tidak melaksana salat Sebagaimana mestinya Tidak sesuai menurut petunjuk Dari Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Nah maka dari itu Kata Rasulullah La solata liman la tanhahu Solatahu anil fahsyak wal mungkar Dianggap tidak salat Orang yang tidak menjauhkan dirinya Dari perbuatan keji dan mungkar Nah itu akibatnya Kalau kita tidak Tidak salat Nah ending nanti apa Kalau tidak salat Ya neraka sakar Ya neraka sakar Sakar Apa itu Neraka yang sangat Perih Yang sangat menyakitkan Yang sangat Aduh Kira seperti itu Kata Al-Quran Seperti itu Ya Dan mungkin banyak lainnya Yang jelas Kalau kita Salat dengan baik Dunia yang katakan sempit Menjadi lapang Rumah yang sempit Jadi lapang juga Rizki yang kecil Tapi banyak dirasakannya Nah gitu ya Tapi kalau kita Orang yang tidak salat Masya Allah Uang banyak Dikasihkan sedikit Rumah gede Terasa sempit Ya kan Orang banyak Terasa sepi Masya Allah Itulah kalau orang yang Menjauh dari salat Salat itu bisa Melapangkan hati Ya kenapa Kita diajarkan Berpositif thinking Apang hati Oke Nah tapi masih ada juga Nih Pak Haji Kalau misalkan Orang yang Kita sudah salat Gitu kan Tapi kok masih Ngerasa hati Tidak lapang Gitu kan Terus masih Apa namanya Masih mendekati Apa namanya Hal-hal yang dilarang Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini Kenapa Pak Haji Potensi itu bisa terjadi Gitu Padahal Sudah melaksanakan salat Gitu Ya Oke Ini pertanyaan Sangat bagus Ya bisa saja Terjadi Orang yang salat Masih melakukan Perbuatan yang Tidak baik Ya kan Nah ini boleh jadi Tadi pertama Karena memang Dia belum salat Sebetulnya Oh Ya Salatnya masih Belum sesuai Dengan apa yang Dicontohkan oleh Rasulullah Ya enggak Nah Belum Ya Nawaitunya juga Belum kali belum pas Ya kan Orang salat kok Nawaitunya ingin dipuji orang Ya enggak mungkin lah Yang begini akan jadi baik Ya kan Ya Atau ingin dikatakan Wah hebat Enggak Enggak begitu Orang salat itu tujuannya Untuk Membina dirinya ini Hatinya menjadi suci Ya Menjadi hati suci Nah Itu kan dimulai dengan Perbuatan mensucikan diri kan Ketika kita membaca Surah Al-Ma'idiyah 6 Kan dikatakan disana Ya ayuhal ladhina amanu Wahai orang-orang yang telah beriman Ya kan Ida kumtum ila sholah Jika kalian benar-benar Tidak mendekatkan sholat yang sebenarnya Nah Basuhlah mukamu Atau Sucikanlah pandangan hidupmu Jangan suka punya pandang hidup yang negatif Gitu Nah di situ Yang kedua Terus Terus Wa kesilu ujuhakum Wa aidiakum ilal marafiq Dan Sucikan pula kerja Tadi tanganmu ini Ya Basuhlah tanganmu ini Artinya Sucikan jangan sampai Tanganmu ini Mengerjakan perbuatan Yang tidak diri Allah subhanahu wa ta'ala Jangan suka Mendatangani Kuitansi yang fiktif Jangan suka Mengambil uang-uang Uang orang lain Gitu Sepaknya Seperti itu Terus Wamsahu biru'usikun Dan usaplah kepalamu Dalam kepala kita ini Ada otak Otak benar untuk berpikir Nah Jangan sampai orang sholat ini Memikirkan hal-hal yang tidak boleh dipikirkan Yang diharamkan Ya kan Bagaimana cara mencuri yang sukses Bagaimana cara nyontek Pujian yang sukses Ya kan Nggak boleh Apalagi bagaimana cara Selingkuh yang sukses Oh nggak boleh Ya kan Kalau itu masih terjadi Itu namanya masih Al-Fahsyadal-Mungkar namanya Maka la sholata Ya kan Nah terjadi kaki 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 ini juga dibasu Disucikan fungsinya Jangan sampai kaki ini Melangkah ke tempat Yang tidak diridoi Ya kan Nah gitu Apa Pergi setempat dalam rangka apa Dalam rangka mencuri Atau ya Atau mengambil harta orang Jangan Nggak boleh Ya kan Jangan Nggak boleh Nah Bahkan lebih dari itu apa Mulut kita ini kan Mulut Mulut kita ini jaga Jangan sampai dari mulut kita ini Keluar kata-kata yang tidak senonoh Pokoknya orang sholat itu keren Ngomongnya enak Orang tersenyum-senyum Bisa gembira Orang dengarkan ngomong dia Ya kan Dia tidak pernah Ngomong-ngomong yang sifatnya Rofas Rofas itu yang kira berbawa Berbawa porno gitu kan Nggak mahu Orang sholat nggak mahu seperti itu Ngomongnya baik-baik aja Gitu Pokoknya orang dengarnya Enak gitu lah Ya Enak Senang orang liatnya kayak Seperti itu Ya Nah gitu Jadi boleh jadi Pemahamannya tentang sholat Pemahamannya tentang wudhu Itu belum paham Jadi masih belum berpedoman Begitu Dia barangkali selamanya Sholatnya banyak mencontoh Tetangganya Atau saudaranya Atau orang bagaimana di masjid Tapi secara ilmiah Dia belum mempelajar itu Dengan baik dan benar Maka dari itu Saya sarankan Supaya baik sholatnya itu Bisa Apa ini Bisa Efektif Nah Pelajarlah sholat itu Secara ilmiah Dan mendapatkan Ya kan Sediakan waktu Ya mumpung masih ada waktu Diberi Allah Apa ini Kehidupan Ya fasilitas hidup ini Tepatlah gunakan itu Ya Jangan Jangan nanti Nunggu nanti Jangan Kalau umur kita Panjang Tapi kalau nggak pasti Ya udah Sekarang di belajar nih Ya terutama Karena generasi muda ya Generasi Melenial Melenial Ya Kalau memang kalian ingin sholat Tepatlah Baca 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 Bagaimana Tata cara sholat Yang baik Dan benar Kalau masih juga Menjelaskan Baru tanya kepada Kira siapa yang bisa Memberikan penjelasan itu Saya kira memang perlu Ya Perlu Karena ada Saya lihat Ada Hal-hal yang tampaknya Tidak pernah ditulis Oleh ulama Atau tidak pernah dijelaskan Al-Quran maupun hadis Ya kan Seperti yang saya jelaskan tadi itu Nggak ada Saya ketemukan ada Apa maksud kita Masuh muka ini Apa membersihkan muka Tidak Ya kan Bukan bersihkan tujuannya Tujuannya Misalnya apa Banyak sekali itu Akim is sholah Akim is sholah Gitu ya Itu dikatakan dia Akim itu kata perintah Ya itu dikatakan Koma Jadi akim Dirikan Tegakkan Laksanakan Ini karena Ini karena dia Kata kerja perintah Maka hukumnya menjadi wajib Ada sebuah klausul Dalam ilmu usul fikih Ya Al aslu fil amri lil wujud Ya Aslinya Kata-kata perintah itu Mengandung kewajiban Jadi setiap kata kerja perintah Dalam Quran itu Berdasarnya Hukumnya wajib Wa'atuz zakat Dan bayarkanlah zakat Gitu kan Ya Gitu Wa'akim is sholah Tegakkan sholat Itu dalam Quran Seperti itu banyak sekali Nah Dalam hadis juga Ya Dalam hadis Itu banyak sekali Hal-hal seperti itu Ya Tinggal kita membaca aja Atau tidak Gitu Ya Betul Sayang sekali Banyak hadis-hadis Yang berkenan tentang itu Tapi tidak dibaca orang Gitu Atau kalaupun dibaca Ngumpet-ngumpet Tidak disiarkan Secara terbuka Gitu kan Orang lebih banyak Baca hal-hal yang lain Yang bisa biasa Tapi yang seperti ini Jarang dibahas orang Seperti itu Oke Nah lalu ini Pak Anji Apa hubungan antara sholat Dengan kesehatan jasmani Dan rohani kita Pak Alhamdulillah Ini pertanyaan yang sangat bagus Apa hubungan antara sholat Dengan kesehatan jasmani ya Dan rohani Dan rohani Dari jasmani dulu Dari jasmani ya Saya ini sering sekali Merasa berbahagia Ketika mau sholat itu Kenapa Saya anggap sholat itu Bagian dari olahraga Olahraga fisik ya Ada ruku Ada iktidal Ada sujud Gitu kan Tapi ruku Ruku sujud itu bukan Sembarangan Saya sesuai menurut aturan yang ada Nah itu Kalau kita perhatikan Itu sebuah olahraga Yang sangat menarik Yang sangat membantu kesehatan Ada sebuah buku Apa namanya Tentang Tentang Apa itu Tentang Ketaman sholat tahajud Yang dikarat oleh Profesor dokter Umat Soleh Sang dokter itu Dia menguraikan itu Bahwa Orang penyakit Osteoporosis Ya Itu bisa sembuh Dengan cara Sholat Adalah sholat malam Sholat tahajud Ya sholat tahajud Dan saya punya pengalaman Dalam hal ini Ya punya pengalaman sendiri Saya buktikan itu Saya ini pernah Saya kan udah tua nih Umurnya Ya sudah 72 tahun Masya Allah Jadi Dulu Pernah saya ini Masa Karena Osteoporosis gitu kan Waduh Saya sholatnya itu Di samping Ya sholat Ya saya Tapi sholat malam ini Saya tambahkan Yang ditambahkan itu apa Tenangnya Tumak ninahnya itu Jadi kalau kita rukuk Rukuknya ya Tenang gitu Yang Kamu lama Setuju Rukuk gitu kan Gak sembarang gini aja Rukuk Enggak Gak begini Rukuknya begini Ya Begini gitu Terus Tidalnya Gak asal begitu aja Waktu setuju juga begitu Nah Ini malah kita gak maju ke depan gitu Kalau menurut saya Orang yang tingginya Lebih dari Seratus Apa Katakan Satu meter Itu Tikernya Mestinya Ukurannya Panjangnya itu Yang Satu koma Dua puluh lima Ya Kalau yang satu meter Satu meter itu Itu untuk anak TK itu Nah Ya Atau anak SD Kelas satu Kelas dua Ya Nah Kalau kita yang besar-besar ini Yang tingginya Lebih dari Satu Sampai puluh Sampai puluh Itu mestinya Tikernya itu Yang panjangnya Lebarnya Apa panjang itu Itu seratus Dua puluh Atau seratus dua lima Nah Itu nanti apakah Jadi kita merukuk Itu jadi Memancang begini Ya bukan mau Nunduk begini Tidak Gitu ya Nah Ini kurang diperhatikan Jadi mestinya Yang begitu Itu bikin kita sehat Ya Dan satu lagi Ketika kita bersujud Itu kan nanti Kita kepala Biasa di atas Kan waktu sujud itu Nanti aliran darah Kan kepala tuh Wah itu Luar biasa Itu Ya Membuat saluran darah Ke otak itu Jadi lancar Ya Nah Jadi saya melihat Ini rasanya luar biasa Ini Saya alhamdulillah Umur segini Saya baru sakit Itu cuma satu kali Kalau gak salah Tahun Tahun 1972 Dulu itu Ketika saya masih Di pesantren Itu pun juga Penyebabnya sebenarnya Karena saya tuh Ketika itu Banyak kerja Kesibukan Lupa makan Nah Kata dokter Anda ini kena penyakit Demam Apa itu Flu Hong Kong Wah keren banget Padahal belum ke sana Pak Ji Belum Belum tahu Hong Kong Belum Belum Hong Kong Wasya Allah Cuma itulah sakitnya Kadang lain tuh Biasa-biasa Lebih pilih sedikit Biasa Tapi sangga tuh gak sakit Biasa Belum Biasa gitu Jadi Berbicara tentang Sholat Dan Kesehatan ini Itu sebenarnya Luar biasa Asal kita Tahu Tata caranya Tata caranya Bagaimana cara kita duduk Tahiat awal Tahiat akhir Itu juga diperhatikan Ya Jangan asal duduk aja Termasuk Ruku dan sebagainya Itu kita perhatikan Baik-baik Kalau kita Tomak Nina Insya Allah Menjadi baik Kalau orang tidak Tomak Nina Cepat Jadi gak ada Gak ada unsur Gak ada unsur Olahraganya Kita kalau olahraga Karena hitungnya Satu Dua Tiga Sambil elapan Ini kadang baru satu Sudah balik lagi Ya Kayak ada pernya Mentau Termasuk juga Baca al-fatihah Al-fatihah itu Kalau menurut saya Ideal ketika sholat Itu paling cepat Lamanya sekitar 30 detik 30 detik Iya Bahkan yang lebih jatuh Satu menit Atau 55 detik Itu tenang itu Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Nah gitu Ya Dibandingkan dengan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Nah gitu Ini Gak merasakan Pengaruh Kepada kejiwa Kita gak bagus Jadi kita Hayati yang kita baca Sambil mendendangkannya Seperti itu Nah yang paling bagus Ketiru Kalau menurut saya Ini Saya Idolasi itu adalah Imam-imam Masjid Haram Dan Masjid Nabawi Itu aja Ya Oke Untuk pertanyaan selanjutnya Apakah ada Perbedaan sholat Di tanah air Kita ini Dengan Pelaksanaan sholat Di timur tengah sana Iya Sebenarnya sih Perbedaan sholat Sama saja ya Semuanya ya Dimana-mana sama Cuma pelaksananya Ini yang suka Kita ketemukan Berbeda-beda gitu loh Iya kan Kalau saya sih melihat Antara orang Indonesia Dengan orang Arab Di sana Yang pasti Bedanya tuh Orang Indonesia Apa yang dibaca Nggak ngerti Kalau orang Arab Nggak ngerti Iya benar Ini orang bahasa dia Betul Iya kan Begitu tuh Itu aja sih Cuma bedanya Jadi maksud saya Ini sesuai dengan Anjuran Allah Dalam surat An-Nisa Ayat 43 Ya kata Allah Ya ayuhal ladhina amanu La takrabus salat Wa antum sukara Hatta ta'lamu wa ta'kulun Hai orang yang beriman Janganlah kamu sholat Dalam keadaan mabok Sampai kamu mengerti Dengan apa yang kamu ucapkan Nah kata-kata terakhir ini Sampai kamu mengerti Dengan apa yang kamu ucapkan Kalau kita nggak ngerti Berarti mabok Mabok gitu Ya gitu kan Nah Karena kita suka mabok Ya begitu Jadi ya kan Ya kan Sholat Masolat Masyarakat Masyarakat Ya kan Begitu Iya Nah lalu nih Dan apakah ada Perbedaan di tanah air Kita sendiri ini Terkait dengan Tata cara sholat itu sendiri Nah Nah kalau di Indonesia ini Ini maaf ini Ini apa Saya salah Nggak tahu Saya melihat ada orang sholat Itu karena Partainya Oh Datang ke masjid Karena partainya Karena ormasnya Dia nggak mau ke masjid itu Padahal sama Ahli sunnah wal jamaah itu Dia nggak mau ke sana Kenapa Karena nggak saya partai Kok yang begitu Ya kan Nah itu tanda orang Nggak ngerti sholat itu Ya Tidak berbobohan Kepada Rasulullah dan Allah SWT Nah Itu antara lain seperti itu Ya kan Nah Malah ada juga orang itu Kenapa Ya pokoknya sholat Ya kan Soal cepat lambat Nggak ada masalah Maka itu Kita menemukan Ada orang sholat tarawih 23 rakaat 7 menit Iya benar itu Saya kalau 7 menit Itu mah 2 rakaat sholat itu 2 rakaat sholat itu 7 menit Ya kan Nah ini 7 menit 23 rakaat Sholat apa itu Tuman inahnya Di mana Nah itu di tanah air Yang ketemukan seperti itu Di tempat lain Saya belum ketemu Yang nggak gitu Iya kan Nggak ketemu Saya yang begitu Ada yang seperti itu Di samping ada juga Yang sholatnya Cuma hari Jumat aja Ada Ya Cuma hari Jumat doang kan Bahkan lebih hebat lagi Ada yang cuma lebaran Lebaran doang Lebaran aja sholatnya Itu Indonesia Saya berharap Mudah-mudahan Kepada Organisi menial Ya Menial ya Nah cobalah Kalian harus berani Merubah Kalian harus berani Mengambil Menindak Menasihati diri sendiri Jadilah kalian Penasihati diri sendiri Untuk memperbaiki Ibadah sholat kalian Kalau kalian masih ingin sholat Maka gapailah Sholat yang berkualitas Dengan cara Mempelajari Tata cara sholat Yang benar Yang ilmiah Podomannya Standar lah Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Maka itu Rujukannya apa Al-Quran Dan Sunnah Nabi Hadis-hadis Nah Hadis-hadis Nabi Itu kita lihat Bukan ustaz yang dilihat Kalau ustaz ini juga macam-macam Ya kan Ada ustaz Kalau sholat maghrib Dua orang pertama itu Karena jahat Wah Keren Tenang gitu Tapi waktu waktu ketiga Cepat banget dia Wah ini kayaknya Gak jujur ini Macam Al-Fatihah Cuma lima menit selesai Eh lima detik Sepuluh detik selesai Tidak Al-Fatihah itu Paling cepat Kalau boleh saya katakan Dua puluh detik Paling cepat itu Ini kok cuma sepuluh detik Ada apa ini Kok gak sama dengan rekat pertama tadi Kenapa Rekat pertama kok Saya hitung kok Empat puluh menit Empat puluh detik Nah ini kok dekat Pas 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 Salatnya sir Kok cuma dua puluh detik Memang Tuhan yang diajak ngomong itu beda Waktu jahat itu beda Tuhannya Iya kan Nah Enggak Sama Ngomongnya sama Bacaannya juga sama Bacaannya sama Al-Fatihah juga Ayatnya juga sama Sama Iya Enggak Nah itu gak boleh Itu bedanya Itulah Tanah Indonesia ku Oke Pak Haji Saya berharap kepada generasi muda Menjadi pelopor ya Pelopor memperbaiki Pelaksanaan sholat ini Supaya menjadi baik Oke Oke Baik Nah Pak Haji Dengan pertanyaan tadi Berakhir pula nih Tema kita pada Kesempatan kali ini Oke Nah sahabat Al-Azhar Demikianlah Tema kita pada hari ini Yaitu terkait dengan Sholat yang berkualitas Mudah-mudahan Tema kita pada hari ini Bisa memberikan Pencerahan Bisa memberikan inspirasi Kepada sahabat Al-Azhar Semua Amin Untuk kita bisa Lebih memperbaiki lagi Kualitas daripada Sholat kita Amin Ibadah kita Secara umumnya gitu Pak Haji Amin Amin Nah Saya Islah Bia Azhar Selaku host Beserta narasumber kita Bapak Haji Rizdin Zain Said Dan juga seluruh tim yang bertugas Pada hari ini Mohon undur diri Mohon maaf Bila ada kekurangan Dan kehilafan Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masjid Agung Al-Azhar Membangun Peradaban Allahu Akbar Al-Azhar Terima kasih telah menonton live Terima kasih telah menonton live Terima kasih telah menonton